Intro Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan kesalahan fatal saat perang di Gaza Saat berniat menyergap Hamas, tank IDF justru mendebak dua tentaranya sendiri hingga tewas IDF mengklaim pasukannya keliru mengidentifikasikan rakannya sendiri dalam insiden tersebut Dilansir dari tribunews.com pada Rabu 27 Desember, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Pasalnya insiden mematikan itu terjadi saat perang di jalur Gaza pada bulan lalu Dimana saat itu tank IDF mencurigai sebuah gerakan di satu gedung di Gaza Tak menunggu lama, tank IDF itu pun langsung menembaki gedung tersebut dan mengakibatkan kematian tentara Nasnya belakangan diketahui jika bangunan tersebut digunakan sebagai markas oleh seorang komandan infanteri DF di jalur Gaza Diketahui Israel telah kehilangan sedikitnya 491 tentara sejak dimulainya konflik terbaru di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober silam Israel bahkan kalah menarik sejumlah pasukannya dari medan perang karena mengalami kerugian besar Meski demikian Netanyahu masih ngotot melanjutkan perang dengan pasukan yang tersisa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia